Sebuah kisah inspirasi, pentingnya intropeksi diri. Ada sepasang suami istri yang selalu cekcok setiap hari. Akhirnya suaminya kesal dan pergi ke salah satu konsultan keluarga dan kesehatan. Kebetulan orang tersebut juga seorang dokter. Sang suami pun berkata, Dokter, saya sudah tidak tahan lagi dengan tingkah istri saya. Dokter itu pun lalu menjawab, Loh, memangnya kenapa? Setiap saya berbicara dengannya, ia selalu mencuekan saya. Saya menduga dia tuli, kata sang suami. Oh begitu, gampanglah. Lalu dia tulinya pada jarak berapa meter. Tanya sang dokter. Sang suami berkata, Loh, memangnya kenapa, Dok? Sang dokter kembali berkata, Begini, Tuli pada jarak 4 meter berbeda dosis obatnya dibandingkan dengan tuli pada jarak 3 meter, 2 meter apalagi 1 meter. Sang suami pun menimpali. Oh gitu ya, Dok. Baiklah, saya akan cek dulu di rumah. Sesampainya di rumah, Ia melihat istrinya sedang memasak di dapur. Kemudian, setelah dia mengukur, Maka pada jarak 4 meter, ia pun bertanya kepada sang istri. Istriku, sekarang kau masak apa? Ternyata istrinya diam saja. Dan dia pun melangkah 1 meter lagi mendekati istrinya. Dan dia bertanya lagi, Istriku, sekarang kau masak apa? Tetapi istrinya masih diam saja. Lalu ia pun melangkah 1 meter lagi mendekati istrinya. Dan dengan perasaan dongkol, ia bertanya lagi kepada istrinya dengan berteriak kesal. Istriku, sekarang kau masak apa? Tiba-tiba, suasana hening sejenak. Dan istrinya pun berbalik dengan amarah yang tampak di wajahnya. Kemudian, ia berkata dengan lantang, Sudah ku bilang 3 kali, Aku masak rendang, rendang, rendang. Masa sih kau tidak dengar? Ternyata, Yang pendengarannya kurang bagus adalah dirinya sendiri, Bukan sang istri. Sahabat-sahabatku yang budiman, Demikian juga dengan hidup kita. Setiap harinya kita sibuk melihat kekurangan, Kesalahan, Dan kekilapan orang lain, Sehingga tidak pernah intropeksi diri. Sebelum mempunis orang lain, Introspeksi terlebih dahulu diri sendiri. Inilah kunci menuju keharmonisan dan kedamaian hidup. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!